Halo Cuy ya kembali lagi di channel Alvin Putra nah kemarin banyak sekali ini yang minta config VBot ya atau versi bot nah jadi kali ini saya buat ini config VBot tapi sebelum kalian download ya budayakan like video ini dan subscribe channel Alvin Putra agar saya semangat membuat konten-konten kalian seperti ini Oke jadi untuk fiturnya kalian bisa cek aja ya di deskripsi dan yang paling penting ini eh ini khusus ram yang khusus ini untuk RAM 512 MB saat sampai 1 giga ini lancar jaya Bos ini enak banget buat turnamen apalagi waduh enggak ngelag intinya enggak ngelag dan kalian untuk download expansion parknya di sini kalian bisa masuk ke setting kemudian lainnya nah disini untuk download center kalian klik aja show ya nanti di sini akan ada iconnya nah kalian tinggal download aja eh ya saran saya sih nggak usah ya untuk RAM 512 sampai eh apa 1 giga kalian nggak usah download jadi kalian seperti ini aja filenya ringan banget untuk link downloadnya kalian kalian bisa cek aja di deskripsi kalian wajib download kedua filenya biar enggak enggak salah gitu loh jadi untuk gameplay saya belum bisa ya mohon maaf sekali tapi usahakan nanti saya akan upload gameplaynya Oke jadi langsung aja ya mungkin kita ke cara pemasangannya nah oke cuy disini kita langsung masuk ya ke cara pemasangannya untuk cara dunia sangat mudah ya kalian tinggal get link aja atau yang biru get link kemudian tunggu sekitar 15 detik kemudian download sudah gampang banget downloadnya intinya nah kemudian disini kalian masuk ya ke memori internal kalian eh lupa saya nih saya pakai aplikasi set receiver ya link downloadnya juga ada di deskripsi yang belum punya buruan download eh karena kalau nggak pakai set receiver nih susah kemudian kalian pergi ke memori internal kemudian masuk ke folder Android ya kemudian data dan cari folder com.dts.freefire nah yang ini kalian tekan yang lama ya kemudian kemudian hapus kemudian iya kemudian kalian pergi ke memori internal lagi nih yang ini nah dan kalian masuk ke folder download nah ini adalah hasil file download eh kalian yang tadi ya kalian download dulu kemudian kalian pasang gitu kemudian kita buka fake like eh yang ini kita lihat ya kalian nggak usah ekstrak karena apa karena kalau kalian mengekstrak itu sama aja menduplikat file ini jadi semakin banyak mendingan nah setelah kalian pakai kemudian kalian hapus aja gitu kemudian kita pilih yang ini ya tekan yang lama kemudian salin nah untuk pastenya atau tempelnya kalian pergi ke memori internal kemudian dan Android data dan paste disini nah kemudian kita masuk ke folder memori internal lagi nah kemudian masuk ke folder download nah kita buka config xml yang ini kemudian tekan yang lama ya kemudian salin dan paste di folder memori internal Android data dan cari folder com.dts.freefire kalian masuk kemudian dan buka file ya kemudian paste disini nah udah kalian tinggal main aja have fun eh semoga nggak ngelag lagi ya untuk RAM 512 dan 1GB ya udah mungkin segini dulu untuk video kali ini jika kalian suka ya jangan lupa like video ini dan subscribe channel Alvin Putra jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel Alvin Putra ya udah sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati